Aku tuh udah pesen ini dari sebulan yang lalu Dia tuh KPO-nya hampir sebulan gitu, guys Buhu rendangnya ini beda sama buuh rendang yang biasa di Nasi Padang Rasanya tuh deep banget Wih, deep banget Gak gigit friendly sih Gak banyak friendly Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakal nge-review Aku bakal nge-review makanan dari Mama Fuji Jadi aku tuh udah pesen ini dari sebulan yang lalu Dia tuh KPO-nya hampir sebulan gitu, guys Disini tuh ada Aku sambil baca ya, guys Karena jujur aku gak inget semuanya Jadi disini tuh ada kue bawang Harganya itu yang besar Rp95.000 Kue bawang yang kecil Harganya Rp37.999 Terus ada kue akar Mama Fuji Rp19.999 Selain itu juga disini itu ada rendang padang asli Mama Fuji Rp180.000 per 700 gram Terus abis itu disini ada dendeng Balado Mama Fuji Harganya dari Rp100.000 jadi Rp75.900.000 Eh Rp99.000 Nah, ini tuh dendengnya Ini tuh sambilnya, guys Cuman gak aku gabungin, takut pedes gitu Jadi ntar dicocol-cocol aja Ya, ininya aku hari ini mau review dan aku mau mukbang Jadi langsung aku mau ambil nasi dulu Dan ya, ayo kita review, guys Nah, aku buka dulu deh Dari apa? Buka rupanya? Pokoknya ini tuh review sama mukbang, guys Jadi aku gabungin jadi satu seperti biasa Kalo ini tuh Ini anak Namun aku gak pernah makan ini, ya Pernah makali Mirip sama stick bawang katanya mereka Jadi mereka udah nyobain sih Aku udah juga Cuman Aku gak terlalu suka makan ini Aku gak suka camilan Kayaknya aku bakal lebih suka rendangnya deh Dan aku itu expectnya rendangnya dikit tuh Ternyata rendangnya banyak loh, guys Segini Nih, guys Rendangnya segini banyak Cuman aku ngantrinya agak lama ya, Punya Akan bulan Kayak biasanya mau makan sama nasi panas Kayak enak Mau makannya pake tangan ya? Ya, gak pernah jenek boleh sih Pake tangannya lah Tangan ya lah Namanya aku makan selalu pake tangan sih Tapi belum pernah coba pake kaki juga Cipung Cipung Tau udah Tau Iya gitu Ini gak cocok dibakar sama nasi gak sih? Enggak, tapi kan manis Snack gitu Gak suka Gak suka Apa mulutku yang kecampur ya? Asing manis Kalo ini tuh Enak kayaknya buat nyambil sendiri Tapi aku kurang suka Kayak aftertaste-nya ada rasa Wijennya kuat banget Aku kurang Cocok sama Wijen Cuman ini aku mau makan sama nasi Ini sama aja cuman versi kecilnya Jadi aku mau jelasin disini Rate itu berdasarkan aku Jadi jangan ada yang kayak comparing Itu enak kok atau gak enak ya? Karena kan balik lagi makan tuh selera Jadi jangan di perdebatkan Kalo aku ini Karena aku gak terlalu Aku suka Wijen Tapi menurut aku Wijennya terlalu pekat Atau gak tau ada rasa aftertaste-nya yang kayak Menurut aku gak cocok di aku Tapi katanya mereka enak Ini tiga guys dari aku sorry Ini bintang tiga dari aku Kalo misalnya yang ini Buat makan sama Awal-awal aku kurang suka Tapi tambah-lamanya tambah enak Jadi 4,5 Kalo buat sama nasi panas kayaknya enak deh Cocok gitu Ya kan? Nah ini kita coba Ya ini gak lagi promo ya guys Kenapa gak dipindahin ke Jadi guys ini aku udah ngambil nasinya Terus aku mau ngambil Oh ya anyway guys ini tuh packagingnya tadi ya Ini ada yang dendeng balado Kayak gini Terus ini yang rendangnya Ini tuh frozen food Jadi ini packagingnya yang buat rendang Dan dikasih Eh apa dendeng balado Ditulisin di belakangnya juga Kalo ini rendangnya guys tadi Dan aku agak shock sih Yang tadi aku bilang Rendangnya aku kira bakal Kayak dikit banget Ternyata banyak Dan kalian bisa liat ini tuh Aku angkat aja tuh Dagingnya lepas Lepas banget Ini aku gak Oke Aku mau cobain dulu dari rendangnya Mari makan Aku pake tandon nih Gak yakin aku Oke lah kita makan Nah aku langsung pake bumbunya dulu ya guys Hmm Bumbu rendangnya ini beda sama Bumbu rendang yang biasa di nasi padang Karena ini tuh Bumbu rendangnya tuh yang gelap banget Dan yang Rasanya tuh pekat banget gitu Gimana ngomongnya Bisa kan rendang ya Udah rendang aja gitu Gimana bener-bener yang Rasanya tuh deep banget Wih deep banget gak tuh Terus kita liat ya guys Ini dagingnya Nih kita coba bukain Dagingnya Oh iya iya Ya masih agak keras dikit sih Tapi yaudelah ya Cobain Emang kayak gitu gak sih teksturnya harusnya Hmm Hmm Kan ada tipet apa rendangnya Yang di Langsung hilang gitu kan Banyak tuh ada yang kayak gitu Buat aku yang berbehel sih Perjuangan ya Hmm Hmm Tapi overall Buri Asin Pedasnya cuma dikit doang Cuman enak Aku kasih ratenya Empat setengah juga guys Hmm 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 Kita cobain Dendeng Balado Dendeng baladonya ya guys Ini tak Masih dendengnya Dendengnya dulu dong Ini Gak gigit frankly sih Gak Emangnya dimasak bareng gak sih Cuman Kayaknya tuh pedes banget Jadi Gak kok ngambil pake sambalnya Hmm Pedas sih tapi buat aku gak pedes banget gak tau buat orang coba ambil satu deh aku gak nyam pedes banget gue coba coba lebih satu satu doang satu doang kecil pengen tau pedes gak kalau kita yang suka pedes aku sih gak ngerasa pedes apapun menurutku sih gak lebih kerasa cabai tapi gak pedes kayak bumbu biasa ada pedes dikit sih gak pedes banget tapi dikit ada di lidah ada pedes-pedesnya tapi gak yang sampe meler sekali makan gitu lebih banyak minyak ya lebih banyak minyak ya maaf ya aku pake tangan kiri guys aku tak ngambil yang jangan ketawa Vi ini perjuangan aku makan ini apakah kalian masaknya kurang lama kan gak dimasak lagi maksudnya manasinnya kurang lama enggak ya enggak tau apa sih aku yang salah kayak tolong nextnya itu sih paling gigi apa well friendly guys awalnya kalau nyangkut-nyangkut yang gede-gede tuh gak bisa diapapain lagi ngambil yang kecil oke aku tadi udah kasih ret ini kan yang ini aku belum kasih ret ini aku tiga setengah juga karena aku kurang suka kalau yang rendang ini suka input-input dari mereka yang udah nyobain ini katanya kalau misalnya buat yang giginya yang gak behel aman-aman aja katanya enak yang ini tuh kayak kurang berasa ini yaudah kayak berasa sapinya doang tapi kurang flavor gitu menurutku bukan bau sapi dong rasa sapi dong baunya doang berarti dia aroma ini aku buka ya guys dalamnya kayak gini menurutku gak tau sih kata orang-orang sih kemarin aku ngeliat review-nya mereka tuh banyak yang bilang kayak lembut gitu kan mungkin karena aku bailan sih sebenernya ini udah oke kayak diginiin oke bisa pecah bisa belah tapi buat aku masih kurang masih kurang lembek buat gigiku berserat banget berserat banget iya berserat kayak padet bener padet jadi kalau di gigi di behelku kadang masih kayak ngelawan gitu soal apa sih dia nyempel nyempel di behel itulah kira-kira tapi masukin ya perkiraannya animasinya animasinya ini oke guys jadi yaudah ya ininya enak jadi ya itu kan balik lagi ya makanan itu selera tapi kalau untuk pesen lagi aku bakal pesen ini sama ini rendangnya aku bakal pesen lagi sama ini kalau ini sih agak keras sih menurutku juga ada yang kayak bagiannya agak keras tapi yang ada yang gak terlalu keras juga kalau meresap sampai dalam sih meresap sih sampai dalam bumbunya kayak gak yang plain atau kayak rasa sapi doang gitu terus aku sukanya juga apa bumbunya banyak ya gak yang pelit bumbu gitu menurut aku 180 ini banyak sih murah cuman yang sangat satu lama banget kalau aku pengen juga kayak udah gak kepingin lagi setelah sebulan kemudian gitu kan ya sih gitu aja guys so ya guys segitu dulu review dari aku sama mumpulan dari aku thank you guys for watching don't forget to like share, comment, subscribe see you in the next video bye bye love you guys selamat menikmati selamat menikmati